Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syedul Samzudin Salah satu pelamat pada formasi data and research analis Di Jakarta Smart City Dalam persempatan ini saya akan mencoba Mempresentasikan bagaimana Suatu layan yang terpulau dari Jakarta Smart City Itu bisa diterapkan di Kota lain khususnya di luar Jakarta Oleh karena itu dalam persempatan ini Saya mengangkat sebuah tema yang berjudul Menuju Makassar, Somber dan Smart City Makassar menjadi Smart City sebenarnya Telah menjadi program pemerintah kota Makassar Di tahun 2019 Namun pada kenyataannya sampai saat ini Masyarakat Makassar masih belum paham Betul apa sebanyak konsep daripada Makassar Somber dan Smart City sendiri Jadi kita ketahui bahwa Somber yang berarti Ramah dan Santun Di sini menunjukkan bahwa Somber yang berarti identitas masyarakat Makassar Yang menunjukkan sikap rendah hati, ramah, dan ada semangat Untuk berinteraksi Karena di luar sana banyak beranggapan bahwa Masyarakat Makassar memiliki watak yang sangat keras Namun sebenarnya pada kenyataannya Masyarakat Makassar itu identik dengan Sikap ramah dan santun Kemudian Smart City itu sendiri merupakan alat Ataupun platform yang mampu menjawab Keluhan masyarakat berbasis teknologi Jadi di sini Masyarakat mampu menyampaikan Keluhan-keluhan atau permasalahannya Melalui suatu aplikasi Yang tentunya berbasis teknologi Jadi secara Teoritis bahwa Somber dan Smart City merupakan perpaduan Karipan lokal dan sistem kota cerdas Dimana Somber dan Smart City yaitu adalah Rancangan program yang mampu menjawab Keluhan masyarakat dengan Membuatkan teknologi Ataupun Smart City sendiri Jadi Somber ini tidak bisa dihilangkan dari Masyarakat Makassar Karena inilah identitas Ataupun Wujud daripada Ataupun sifat daripada Masyarakat Makassar Sehingga mindset-mindset yang ada di luar sana itu bisa Berubah mengenai Watak Orang-orang di kota Makassar Perlu diketahui bahwa Mengapa Makassar penting Untuk menjadi Smart City Karena Makassar sendiri merupakan Salah satu kota besar yang ada di Indonesia Ataupun dengan kata lain Dia berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia Dengan jumlah penduduk Lebih daripada 1,5 juta jiwa Dengan luas wilayah 175,77 km persegi Kemudian Dari sini terlihat bahwa Makassar merupakan Salah satu dari 6 kota metropolitan Indonesia Bahkan Makassar sendiri menjadi kota metropolitan Metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur Kemudian selain itu Makassar memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia Dalam 5 tahun terakhir saja terlihat bahwa Rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 9% Dan yang keempat Data bepenas menyebutkan bahwa Makassar merupakan salah satu dari 4 pusat pertumbuhan di Indonesia Bahkan dari segi pendidikan Makassar telah menjadi poros kota pendidikan wilayah Indonesia bagian timur Tidak hanya itu bahwa banyak masyarakat di luar kota Makassar Sebetulnya di bagian barat Itu berkeinginan untuk bersekolah atau anomali Pendidikan bersekolah Anomali untuk bersekolah di kota Makassar itu sangat tinggi Sebagaimana data kemendikbud menunjukkan bahwa Salah satu universitas Indonesia Universitas Indonesia di kota Makassar Khususnya Jadi yang pertama adalah tingkat kelimitas di kota Makassar masih sangat tinggi Itu meliputi kejahatan terhadap nyawa Kejahatan terhadap fisik Kejahatan terhadap kemerdekaan orang Kemudian yang kedua adalah masalah-masalah sosial yang Sampai saat ini belum bisa ditutuskan juga Yaitu meliputi kemiskinan Sampah, pengangguran, dan keamanan Kita lihat sendiri bahwa bagaimana Diberita-berita banyak diberitakan bahwa Masyarakat Makassar itu Sering terjadi kericuhan Antara masyarakat Kemudian yang ketiga itu adalah minat belajar Masyarakat Makassar itu kurang Meskipun di luar sana banyak berkingan untuk bersekolah di kota Makassar Namun pada kenyataannya Masyarakat Makassar sendiri menunjukkan minat belajar yang kurang Hal ini disebabkan karena Apa namanya permasalahan ekonomi Jadi banyak remaja-remaja yang usia pelajar itu Lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga Kemudian kita ketika misalnya Data statistik di Indonesia Menunjukkan bahwa ada beberapa Ada sembilan tingkat kejahatan yang menjadi Tingkat kejahatan yang ada di Indonesia Yang kemudian tingkat kejahatan tertinggi itu meliputi Kejahatan terhadap fisik Ataupun badan Ataupun badan Kemudian ada juga terkait dengan Kejahatan terhadap narkotika Nah lantas bagaimana dengan di Sulawesi Selatan Ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan Tingkat berada di urutan keempat terkait dengan tingkat kriminalitasnya Nah di data lain disebutkan bahwa Di Makassar sendiri merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan Dengan tingkat kriminalitas tertinggi Pada itu terkait dengan permasalahan sosial Di Indonesia ini yang berikut adalah Profil kemiskinan Indonesia di Maret tahun 2020 Dimana ada peningkatannya Pada bulan September 2019 Itu ada peningkatan sekitar 2% dari 24% lebih Sampai dengan 26% lebih Kemudian di Kota Makassar sendiri Juga ada peningkatan Yaitu dari angka 7,56% menjadi 8% Sekitar 8% lebih Atau sekitar Rp. 659.000 penduduk miskin Ke Rp. 776.000 Sekitar Rp. 776.000 penduduk miskin di Kota Makassar Nah ini menunjukkan bahwa Data kemiskinan Kota Makassar mengenai peningkatan signifikan Hingga 3% yang sebelumnya 4,4% menjadi 7% Dan angka kemiskinan di Kota Makassar Mencapai 154.632 keluarga Dan ini menunjukkan terjadi penambahan Sekitar 72.306 keluarga miskin di Kota Makassar Nah, jadi Diharapkan dengan smart city ini Mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Namun perlu digarisbawahi bahwa Premur ataupun landasan Daripada smart city sendiri Mengacu terhadap 6 pilar Jadi yang pertama itu adalah smart people Dimana disini yaitu meliputi pendidikan abad 21 Dimana pendidikan selalu berbasis teknologi Kemudian masyarakat inklusif Dan embrace creativity Kemudian pilar yang kedua adalah smart economy Nah, disini diharapkan masyarakat mampu berhidup usaha dan inovasi Kemudian produk tersemasyarakat itu sangat perlu Dan terhubung secara lokal ataupun global Yang ketiga ada smart environment Ini lebih kepada perencanaan pembangunan yang sifatnya ramah lingkungan Yang keempat yaitu adalah smart government Segala aktivitas di pemerintahan Itu kalau bisa selalu berbasis teknologi Kemudian ada yang smart living yaitu diharapkan masyarakat itu memiliki budaya Untuk selalu bersemangat dan bahagia, aman serta sehat Dan yang keenam yaitu adalah smart mobility Di mana akses ataupun moda transportasi itu sifatnya ramah lingkungan Dan bukan kendaraan bermotor Dan selalu terinterasi dengan teknologi dan informasi Nah, pemerintah kota Jakarta sendiri untuk mengatasi permaturan tersebut Melahirkan suatu layanan ataupun produk yang bernama Aplikasi Jakarta Kini Atau disingkat dengan Jaki Nah, apa sih sebenarnya Jaki itu? Jadi, Jaki sendiri merupakan suatu aplikasi Yang dimunculkan Pemprov DKI Untuk memudahkan hidup semua orang yang lahir Tumbuh, menetap serta berkontribusi Dalam memunjukkan perekonomian impota Nah, di sini Jaki sendiri itu untuk mendukung program Jakarta Smart City Jadi, didesain untuk memunjukkan kota pintar Yang efisien dan efektif Dalam mengubah Jakarta tumbuh Menjadi kota metropolit yang cerdas dan lebih baik Bahkan, mengacu terhadap tiga hal Yaitu integrasi Agar mengoptimalkan efisiensi dan efektif pelayanan masyarakat Kemudian, ada orientasi masyarakat Dan one stop service Jaki sendiri ini melahirkan beberapa fitur Yang sangat mampu Yang sangat membantu masyarakat Jakarta Yang meliputi yaitu adalah JAK LAPOR Di mana masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan Ketika misalnya dihadapi suatu permasalahan Itu segera melapor melalui fitur tersebut Kemudian ada JAK Warta Ini lebih kepada bagaimana Pemkot atau pemerintah kota Jakarta itu Menyampaikan berita-berita terkini Kemudian ada JAK RESPON Ini terkait dengan hasil laporan Daripada masyarakat kota Jakarta itu Untuk memantau bagaimana Laporan yang telah disampaikan Kemudian ada JAK ISPOO Ini untuk melihat bagaimana kondisi cuaca Atau standar perencanaan udara Di kota Jakarta Kemudian ada JAK Pangan Ada JAK Siaga Ada JAK Pantau Ada JAK Survei Pandemi ini yaitu menunjukkan tiga fitur Yakni JAK PP, JAK Corona, dan JAK JALEN Nah keseluruhan fitur ini berada di aplikasi Jakarta terkini Oleh karena itu diharapkan Kota Makassar yang ingin menuju smart city Kalau bisa, ya bisa mengadopsi daripada aplikasi Jakarta tersebut Jakarta kini tersebut Diharapkan dengan adanya aplikasi Ataupun panduan dari Pembu Jakarta Ini bisa mengunjukkan Ataupun mengunjukkan program Daripada pemerintah kota Makassar Yaitu menjadi Makassar, Somberet, dan Smart City Sekian dari saya Bila ini bisa bila kota Stabilet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh